Oke, baik. Kali ini kita akan membahas masalah independensi jempol kanan untuk ngebass pada permainan fingerstyle. Sebetulnya kalau kita pernah punya latar belakang pendidikan gitar klasik, maka sebetulnya masalah independensi jempol kanan untuk ngebass ini pelan-pelan secara bertahap pernah diajarkan di tempat-tempat kursus gitar klasik. Cuman kan tren kira-kira 10 tahun terakhir ini kan banyak orang yang tiba-tiba ingin bisa fingerstyle ala klasik, tapi dia tidak punya latar belakang pendidikan gitar klasik. Tidak apa-apa, itu sah-sah saja. Yang penting bagaimana caranya kita bisa memainkan fingerstyle dengan apik, bagus, menghibur orang, dan groovy-nya dapat. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan jari jempol yang independen itu? Ya itu adalah kemampuan dari jempol ini untuk memetik bass tidak terpengaruh dengan aktivitas jari lainnya ketika memetik senar. Gitu maksudnya. Contoh, ini saya memainkan interlude dari lagu resital, lagu Gembala Sapi yang pernah saya ublik sekitar tahun 80 dulu. Lagu ini pernah dibawakan oleh Pak Nelson Weirumantir di albumnya. Dia benar-benar bagus sekali memainkan independensi bass. Jadi jempol kanan itu memetik bass dengan apik, groovy, rata, sementara jari lainnya memainkan melodi, melodi interlude. Seperti ini misalnya, ini interlude lagu Gembala Sapi. Ini bassnya seperti ini. Oke. Di senar 5 dan 6. Terus begini ya. Nah, bisakah kita tetap mempertahankan jempol seperti ini, sementara jemari kita yang lain memetik melodi. Nah, itu contoh. Itu contoh dari independensi jempol bass. Atau ada contoh lain lagi, lagu misalnya, lagu ini ya, lagu Tante Sun yang pernah saya bahas. Jadi kan, main di E ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke gimana caranya biar kita bisa memetik bass dengan jempol secara independen. Dan tidak terpengaruh dengan jari lainnya ketika memainkan fingerstyle gitar. Terutama lagu-lagu resital. Resital itu maksudnya lagu yang sudah kita mainkan secara solo. Ada bassnya, ada rhythmnya, ada random note-nya, ada melodinya, semua udah. Jadi dalam satu paket permainan kita. Coba kita perhatikan ini. Nah, kita harus memahami dulu bahwa ini adalah untuk lagu 4x4 misalnya. Biasanya di ketukan pertama itu pasti bass. Kemudian di tiga ketukan sisanya itu bisa arpegio, bisa harmoni, bisa komping, segala macam. Oke, jadi kita coba latihan dulu pakai metode yang paling dasar yaitu bass di ketukan pertama. Dan sisanya yang tinggal ketuk adalah arpegio atau chord-nya. Seperti ini contohnya. Ini kita main, contoh main di C. Oke, latih terus seperti itu. Oke, kemudian setelah ini kita sudah lancar, kita coba di ketukan ketiga, kita kasih bass C lagi. Jadi seperti ini. Oke, terus dilatih seperti itu sampai kita sudah tidak pakai mikir lagi, kita bisa memainkan seperti itu. Setelah tahapan ini lewat, lulus, kita coba ganti bass yang di C di ketukan ketiga tadi dengan bass G. Jadi seperti ini. Oke, kemudian biar lebih variatif, kita coba alihkan chord-nya tidak di C saja. Kita main dari C ini ke G7. G7 ini. Oke. Nah, kalau G7 kita harus tahu dulu bahwa G itu, root-nya adalah G. Oke. Nah, di ketukan ketiganya, kita ganti dengan 5 dari G adalah D. Jadi ini alternating bass-nya. Jadi seperti ini nanti. Oke. Nah, kita aplikasikan di G7 dengan metode tadi. Segera lagi. Selesai lagi. Oke. Kalau kita sudah lancar dan latihan kita kok terdengar sangat flat, enggak enggak ada enggak ada groovinya kita bisa belajar memakai aksen-aksen di chordnya jadi seperti ini misalkan ini kan terlalu flat nih kita coba ada aksen sedikit misalnya seperti ini jadi ada-ada random notenya saya pakai random notenya di senar tiga open string ya oke lagi terus kita kita bisa gunakan variasi-variasi petikan lain intinya kita coba bermain secara groovy bassnya hati yaitu di cgc dan gdg terserah petikan untuk isiannya bisa kita sesuai dengan kemampuan kita kita mau bereksperimen seperti apa terserah yang penting ini tetap independen di begini terus kita ulang lagi ya coba ya misalnya misalnya saya akan gunakan variasi seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti itu contohnya intinya kita tetap fokus di bass kita jangan sampai mati gaya nggak bunyi karena kita sibuk mikirin jari yang lain ketika metik gitu intinya sebetulnya disitu jadi kalau ini dikembalikan ke permainan fingerstyle misalnya lagu yang sangat populer yang yang sering dipakai buat latihan fingerstyle tingkat dasar itu lagu yang judulnya seperti ini lagunya kan oke ya itu lagu-lagu anak-anak sangat mudah untuk latihan dipakai buat modal dasar latihan independensi bass misalnya gini kita coba main di kan ini kan ini kan coba kita latihan pakai mode bass independen tadi ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Itu dasarnya Kalau kita sudah semakin mahir Semakin mahir Kita bisa lebih bebas lagi Memainkan lagu ini dengan cara Terserah kita yang penting Enakin lagu dan bisa menghibur orang Seperti ini misalnya Oke Siap ya Mudah-mudahan Dengan adanya metode seperti ini Ini bisa membantu Buat kalian para pemula Untuk memahami Gimana caranya melatih Independensi jempol Biar tidak terpengaruh dengan Jari lain ketika memetik senar Oke Siap ya Siap ya Pokok ke Hoorui 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 Terima kasih.